Halo semuanya, ketemu lagi sama kita di video yang gak penting ini. Nah, gini loh, aku cuma pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Hendra, soalnya kan susah ditemuin. Kan dulu biasanya pertandingan 2 minggu pulang sebulan, ya kan? Sekarang dibalik ya? Berangkat sebulan. Tapi kan kemarin sempat tuh, 3 bulan. Oh iya, ya sekarang kan mulai ini lagi ya, semoga mulai normal. Ya gimana kemarin rasanya, sebulan di luar? Apa kemarin Inggris, Swiss, Korea? Itu kan 10 hari, 10 hari, 10 hari pas, sebulan. Jadi ya kesel lah pasti. Tapi kan di Swiss kita sempat istirahat juga, Jadi lumayan bisa, apa sih, recovery, tenaga. Olenglan kemarin dapet silver, Swiss? Enggak. Oh iya, Swiss. Iya, main retired. Korea? Semi. Runggu. Terus gimana dari Inggris, Swiss, sama Korea, paling enak di mana? Paling enak di Swiss? Kenapa? Kenapa? Cok nguyu toh. Ya soalnya bisa jalan-jalan kan? Nah waktu itu kan kebetulan habis turnamen ada berapa hari? Empat, tiga, tiga-empat hari. Apanya? Setelah selesai turnamen, kita kan di stay di sana tiga-empat hari. Correct. Swiss. Oh. Jadi kan bisa jalan-jalan. Maksudnya kan selama berapa belas tahun, Baru bisa jalan-jalan. Serius? Iya lah. Dan kan nanti selesai pelandingan, pulang. Gitu. Jadi paling enak di Swiss? Tak kira paling enak di Korea? Kenapa? Kenapa kok enak di Korea? Enggak enak. Se, aku mau bahas. Hmm, enggak enak. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak, tak kira di Korea kan enak ada yang gandeng gitu loh. Ini? Gak ada. Aduh, agak gitu loh. Dada, ada, ada. Gini, sekarang, kali ini aku tuh kemarin kan ada ya pertanyaan-pertanyaan aneh? Pertanyaan-pertanyaan aneh kan ada kan yang video daman dulu. Yang dulu itu. Nah, sekarang ini aku ada pertanyaan tapi cuma empat. Ada empat pertanyaan tambahan gitu loh. Nyep, iya. Tambahan? Sekarang gini. Gini kok. Misalkan Koko lagi main ya. Lagi tengah-tengah main gitu kan. Misal, poin, poin, poin gitu loh. Koko main, poin, poin. Itu kan pasti disorain. Wih, wih, hendral, wih, hasan gitu. Nah, itu Koko kayak semakin, wuh, pede. Makin, wuh, semangat gitu. Makin pede mainnya tambah api gitu. Ya, gak juga lah. Apa ya? Jadi ya, gak mikir ke situ. Jadi, mikir gimana supaya poin aja. Loh, jadi sekarang penonton-penonton percuma nyorak, 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 ikoko. Loh, penonton, nonton. Nyorakin ya bikin kita semangat. Hmm, ya berarti kan tambah semangat kan. Ya, tambah semangat. Oh, ya berarti tambah pede. Oh, semangat tambah pede beda tak? Beda, eh, eh. Aduh, aku buka kortenya. Nah, terus ini ada satu pertanyaan sing aku. Aku ini, eh, apa, kayak, kayak, mikir gitu loh. Kan banyak kan, kayak atlet-atlet gitu. Misal lagi di depan gini loh, padahal lagi, ano. Terus lawannya kan, bolanya gini, suing gitu kan ke belakang. Dari sini ini kayak biarno gitu loh. Kayak tau, kayak out gitu loh. Oh. Emang gerasa gitu loh, maksudnya. Tau lah, kan udah biasa main. Jadi kan udah tau. Tapi kan maksudnya kan. Mana bola yang out, mana yang masuk. Enggak, maksudnya ini kita lagi di depan gini loh. Jadi posisi di depan, terus suing ke belakang. Kok bisa tau lah, bisa leot. Iya, ya kita tau bolanya lah. Itu bola panjang apa turun. Oh, tak pikir kecepatannya. Wuss, kerasa. Kayak film aja. Terus ini lagi. Nah, Koko ini kan orangnya diem. Ya, diem kan. Misal kan Koko misal juara gitu kan. Juara naik podium. Iya kan? Naik podium. Nah, Koko kan di depannya tuh dilihati orang seadunia loh, anggapannya. Jadi pusat perhatian gitu. Iya kan? Iya, iya, iya lah. Itu Koko ada perasaan tuition aku omongnya. Hah? Enggak. Enggak, Wes. Sekarang paling ya biasa. Maksudnya dulu-dulu pertama-tama gitu loh. Pertama-tama. Mes biasa, seomong. Enggak, ya Wes. Coba panah, yuk. Ya, gimana ya? Ya mungkin kalau pertama pasti izin gitu loh. Aduh. Cek ramai ini ya. Oh. Terus-terus? Iya. Emang gitu. Tapi lama-lama biasa. Ya kayak dulu, kalau sekolah suruh maju ke kelas di depan. Aku tambah seneng ya. Enggak seneng ya? Enggak kok. Enggak seneng kok izin aku. Jadi waktu pertama kali Koko naik podium pertama kali itu Koko... Waktu pertandingan internasional, Koko inget enggak itu pertandingan apa? Apa ya? Lupa juara? Iya. Kan naik podium loh maksudnya. Naik podium final. Naik podium. Lupa itu. 2004 kali. Pertama-tama. Itu Koko merasa ini ya? Kayak... Aduh. Aduh, izin namanya. Iya, iya, izin. Tapi seneng gitu loh. Oh, jadi? Naik podium gitu loh. Jadi perasaan... Kapan lagi naik podium? Jadi, apa? Perasaan malu itu tertutupi oleh perasaan seneng. Iya. Perasaan seneng lebih besar daripada perasaan malu. Jadinya... Enggak malu. Gitu. Iya, malu-malu sedikit. Ya. Oke, ini terakhir ya. Waktu kemarin itu kan aku lihat story ini Debbie. Nah, Debbie itu kan bilang apa? Intinya... Kalau orang atlet mau tetap main sampai tua gitu. Itu harus punya motivasi yang sangat besar gitu loh. Apalagi kayak... Asan sama Hendra itu pasti punya motivasi yang besar. Nah, sekarang aku tanya. Apa sih sebenarnya motivasi ini Koko ini? Tapi tak pikir-pikir memang iya loh. Koko ini... Nggak panik umur... Mesti muda. Umur like 37. Asan 35 ya. Koko tahun ini 38. Maksudnya kan itu untuk umur... Seumuran atlet dia mesti... Tuhek soro ko. Iya dong. Maksudnya... Loh iya kan? Tak pikir-pikir tak perhati-perhati. Maksudnya umur 30 itu atlet-atlet kan udah... Mulai... Pensiun-pensiun. Ngelate. Kayak gitu kan. Nah, Koko ambil asan ini... Memang... Ya aku gara-gara lihat story ini Debbie itu loh. Kayak... Oh iya ya. Koko ini apa gitu loh. Ayo jawaban. Apa yang memotivasi intinya gitu. Iya, iya. Ayo. Ayo. Ya. Apa ya? Ya kan aku pernah bilang... Berkali-kali kan. Apa? Loh. Apa yang sudah didapat dilupakan. Berarti harus ada target-target terus gitu loh. Misalkan kemarin... Apa? Juara apa? Yaudah. Anggap aja nggak pernah juara. Nah, misalnya Koko punya pikiran kayak gitu... Berarti Koko nggak bakal pensiun lan. Ya terus harus punya target juga. Maksudnya... Jangka panjangnya apa. Misalkan... Olimpiade. Tapi jangka pendek. Misalkan tahun ini... Mau juara apa? Juara dunia gitu. Jadi... Sampai intinya ya harus selalu ada target ya. Alasannya Koko ini... Terlalu klasik. Duh, emang gitu jawabannya? Nggak masuk deh siniku. Nggak masuk. Coba berikan alasan yang... Aduh... Yang bisa diterima oleh kaum... Kaum... Kaum ini... Ya, apa ya? Susah ya? Iya kan? Apa terus Koko ini? Apa sih mau jadi atlet? Yang penting... Yang pasti kan... Aku seneng... Badminton. Jelas? Terus? Masih seneng. Masih semangat. Masih... Punya keinginan. Oh, atau mungkin... Atau mungkin gini kok... Kayak aku liat vlognya Koko kemarin deh. Swiss yang pemaksaan itu ya. Vlog kemarin itu. Itu aku liat kayak... Koko... Mbak ganda-ganda putra... Mbak atlet-atlet laki-laki itu kayak... Kayak seru gitu loh. Ya. Kayak... Kayak itu kayak... Akrap gitu. Rasanya memang seneng sih ngeliat kayak gitu. Apa mungkin Koko... Anu... Gak mau pensiun sih... Gak mau meninggalkan itu gitu loh. Ngerti maksudku? Jadi kayak... Maksudnya kayak... Koko sih kayak kepengen bareng-bareng... Kayak... Enggak, cu. Enggak. Maksudnya kayak... Misal kayak... Momen-momen Koko berangkat pertandingan. Terus Koko udah sana... Nyuci bareng, laundry bareng. Terus... Apa cari makan bareng. Nah, itu mungkin itu momen itu sih... Koko gak kepengen... Ya gak juga lah. Maksudnya kan... Apa... Ya sampai kapan juga gitu loh. Hmm. Ya nanti kan... Itu... Apa sekarang aja kan maksudnya... Ehm... Kelamaan... Di luar juga... Bosen juga. Kok-kok bosen? Bosen dari... Apa... Pikiran ya bukan... Kadang kan bosen... Jenuh gitu kan. Apalagi kalau udah kalah bersama. Ehm... Ya itulah... Intinya ya itulah tadi yang... Kita bilang. Masih punya keinginan... Masih... Apa... Punya target... Masih... Ya masih mau gitu loh. Masih seneng. Seneng. Seneng berarti ya. Hmm... Seneng. Ya. Berarti hobi gitu ta. Maksudnya. Ya hobi. Jadi Koko tuh kayak... Mungkin Koko le misalnya kayak... Pertandingan terus menang... Itu kayak punya... Kesenangan tersendiri gitu ta. Makanya Koko... Si kepingin main lagi-main lagi. Berarti Koko sing garai... Sing bikin Koko gak... Mau pensiun si ini... Berarti kesenangan le juara gitu ta. Maksudnya perasaan happy. Ya semua seneng. Masih sejuara. Hahaha. Mba wes. Yawes lah. Yaudah. Gitu aja pertanyaanku. Nanti kalau ada pertanyaan... Yang aneh-aneh lagi. Nanti... Ketemu lagi ya Pak Hendra. Dimohon. Nanti kan vlog berikutnya. Oh iya. Oh iya. Abis ini kan... Apa? Anu kan. Apa ya? Abis ini apa ya? Thailand. Turan Asia. Sama Thailand. Oh iya. Mas kep. Gak tau. Masuk. 5 apa enggak? Hmm. Iya ya. Ya nanti... Minta tolong di vlog Pak Hendra. Saya nih minta tolong loh sampaian Pak Hendra. Nanti kan vlog saya berikutnya. Nanti ngobrol-ngobrol ya sama atlet-atlet. Oh iya kok. Iya lah kok. Setuju gak? Setuju lah. Aku setuju. Yang di sana yang nonton setuju gak? Setuju aja ya. Kamu yang ngobrol. Loh. Kok aku? Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. 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 Terima kasih.